Ada yang berbeda pada pelaksanaan simulasi pengamanan TPS yang berlangsung di Mapolda Sulawesi Selatan. Usai simulasi digelar, sejumlah personel kepolisian memanfaatkan jasa tukang cukur yang dihadirkan Polda Sulawesi Selatan untuk menyeragamkan kerapihan bagi anggotanya. Pelaksanaan simulasi pengamanan tempat pengumutan suara pada Rabu kemarin, sejumlah personel kepolisian memanfaatkan jasa tukang cukur yang sengaja dihadirkan di halaman Mapolda Sulawesi Selatan. Tukang cukur rambut yang dihadirkan merupakan inisiasi dari Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Paul Umar Septono. Tak tanggung-tanggung, lima tukang cukur dihadirkan untuk melayani para personel yang ingin memangkas rambut. Cukur rambut bagi personel kepolisian dilakukan untuk menyeragamkan kerapihan bagi personel polisi yang berseragam, sebelum melaksanakan tugas pengamanan di Pilkada Serentak. Hal ini juga menjadi aturan dalam Gampol Pori. Gampol Pori tidak boleh mengenggot kecuali berpakaian preman, kalau kumis boleh. Batasannya rambutnya berapa cm? Ya rambut kalau kita kan tidak terlalu seperti misalnya TNI, yang penting rapi. Terbantu juga karena disediakan untuk fasilitas cukur gratis. Jadi akan berdampak menunjang nanti, menunjang-menunjang aktifitasnya? Menunjang iya, karena kita bisa beragamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!